Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai pengaturan Wi-Fi, yaitu melupakan koneksi Wi-Fi. Pertama-tama, kalian pergi ke pengaturan Wi-Fi dengan cara pada koneksi internet. Di sini, kalian pilih Network and Internet Settings. Dan kalian pilih Wi-Fi. Di sini, kalian pilih Manic Known Network, mengelola jaringan yang diketahui. Kalian klik. Di sini, kalian akan menemukan berbagai macam jaringan Wi-Fi yang pernah terkoneksi di laptop kalian. Tetapi, untuk apakah kalian melupakan koneksi Wi-Fi ini, kalian harus melupakan koneksi Wi-Fi jika ada pergantian password pada Wi-Fi yang dikoneksikan ke laptop kalian. Jadi, jika ada pergantian password, kalian tidak akan bisa secara langsung terkoneksi. Karena Wi-Fi yang sebelumnya masih terdapat password yang lama. Jadi, kalian harus memilih untuk melupakan koneksi Wi-Fi tersebut. Caranya adalah, kalian pilih salah satu koneksi Wi-Fi yang pernah terkoneksi ke laptop kalian dan kalian pilih Forget. Forget. Seperti ini. Jika sudah dihilangkan, kalian tinggal memasukkan koneksi Wi-Fi-nya kembali di sini. Kalian pilih, misalkan koneksi Wi-Fi yang sama, dan kalian kembali masukkan password agar bisa terkoneksi ke koneksi Wi-Fi yang sebelumnya. Yang di mana sebelumnya sudah berganti password. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.